Numpang tapi belagu, Syahrini dan Pak R.B. Konon pernah dipantau pemilik rumah tanpa sadar lagi asik. Terima kasih telah menonton! Dan menyeret nama lainnya. Selain Luna Maya, Syahrini dan Reino Barak juga dianggap berseteru dengan seorang teman sosialitanya saat masih menjadi penyanyi ternama. Bahkan foto lawa Syahrini dan Reino Barak yang konon Numpang hidup di rumah temannya itu kembali ramai di media sosial. Mangkadang yang Numpang berasa pemilik tulis dalam keterangan foto tersebut. Terlihat foto istri Reino Barak itu tengah asik menari dengan penuh gembira. Edisi Numpang live sampai menari-nari gembira, muter-muter akhirnya bisa tampil di rumah sendiri. Lanjutnya. Sedangkan suaminya sedang sibuk berada di dapur menyiapkan sesuatu untuk makan malam. Bambang masak di dapur, budaya sendirian di ruang makan. Menata meja-meja sambil bersenandung tambahnya. Namun ada yang aneh dalam salah satu tulisan yang ada. Junita Lisar, sosok yang diakini sebagai pemilik rumah, kabarnya memantau dari salah satu ruangan. Sementara itu dari CCTV, seorang wanita tinggi menjulang mengamati gerak gerik budek, katanya. Sosok Junita Lisar memang dikenal pernah dekat dengan Syahrini. Tak sulit menemukan foto barang-barang yang dipakai istri Reino Barak itu. Mirip dengan milik Junita Lisar. Mulai dari baju hingga tas brandit asli diduga pinjaman dari Junita Lisar. Kabarnya pengangguran setelah menikah dengan Syahrini. Sang ayah minta Reino Barak lakukan hal ini biar gak menggur banget. Kehidupan rumah tangga pasangan artis Syahrini dan Reino Barak terlepas dari serotan publik di dunia maya. Ya, kehidupan mewah yang ditampilkan oleh Syahrini membuat istri Reino Barak itu selalu saja menciapi istat perhatian. Seperti baru-baru ini Syahrini seringkali membagikan momen liburan baris Syahrini di Instagram pribadinya. Tak hanya di kampung Aleman Syahrini tercintai saja di Jepang, mereka juga terlihat memandarkan kebersamaannya saat berlibur di Inggris. Meski begitu, pada saat yang sama juga tersebar istri yang mengejutkan dari postingan Syahrini yang begitu mesra. Akan tetapi postingan tersebut diduga sebagai kedok saja untuk menutupi sang suami yang sedang menunggur. Mengutip akun Instagram at Lombedano Oficial, sebuah percakapan beri anonim itu siro di media sosial. Percakapan tersebut diduga merupakan penerawangan dari seorang anji mengenai kehidupan Reino Barak dan Syahrini. Dalam pembicaraan tersebut banyak sekali hal tak terduga terjadi hingga sempat mengebohkan netizen. Termasuk mengenai pekerjaan Reino Barak yang digadang-gadang sebagai pengusaha sukses dan kaya raya. Sebaliknya, Reino Barak justru dikebarkan tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Bahkan kemewahan yang telah ditampilkan wanita yang akrab di Sapa Inces itu hanya sebuah kebohongan belaka untuk menutupi kedok suaminya. Tak hanya itu saja, pasangan suaminya tersebut ke luar negeri bukanlah untuk liburan, melainkan menjawankan pekerjaan dari alias Reino Barak. Kebarnya, mantan petak Sinunamaya itu mendapatkan tugas dari kedua orang tuanya untuk melakukan sursi di luar negeri. Hal tersebut bertujuan agar Reino Barak tak terlihat sebagai pengangguran, bukan untuk liburan dari jauh dan kata mewah. Reino Barak disuruh orang tuanya untuk men-sursi restoran dan hotel di Jepang untuk mencari bahan proyek orang tuanya. Kata penerangan tersebut. Maksud orang tuanya Reino Barak supaya anak yang gak nganggur-nganggur banget dikasih pekerjaan ringan dulu, induhnya. Sementara itu dalam postingan yang berbeda di akun ekran bedanung official, Sherni tampak belanja di seluruh satu toko mewah, ia tampak membaikkan OOTD-nya dengan mirror selfie. Sementara itu netizen langsung ramai memberikan komentarnya yang beragam. Heran ya, sorry SCR, makan enak mahal dan mewah munuh, jangan jalan mulu. Sekarang udah gak kerja, temen diki, berarti hidupnya sama-sama yang cuman makan enak. Sidi papak, jalan-jalan belanja, tidur, repeat, ada ya orang hidupnya sesentai itu. Gue liatnya bingung nih orang bahagia apa enggak ya, tulis sama si orang warganet. Rino Barak Keceposan sebut tak berencana menikah dengan cepat dengan Syahrini. Rumah tangga Syahrini dan Rino Barak terus diperpaisu tak sedap salah satunya mengenai perceraiannya yang digedang-gedang akan segera terjadi. Syahrini memang kerap membagikan kemesraannya dengan sang suami lewat media sosial. Akan tetapi muncul pula beberapa fakta lain yang mengisyaratkan bila hubungan keduanya mulai berenggang. Akun Instagram F.Cowli Wilna Verday mengungkap beberapa bukti ini. Termasuk turunan belah Syahrini diduga memakai ilmu hitam untuk menggayai Rino Barak. Di tengah isu miring rumah tangga Syahrini, akun ini kembali mengungkap video pernyataan Rino Barak mengenai pernikahnya. Lelaki ini belak-belakan mengaku tidak menyangka bila bisa menikah dengan Syahrini dalam waktu singkat. Saya awalnya juga gak ada rencana terus tiba-tiba bisa menikah dalam waktu singkat, ucap Rino Barak. Seperti diketahui, Rino Barak dan Syahrini menikah tidak lama usai lelaki ini putus dengan dunia maya. Kebar pernikahan ini pun sempat menyebubkan publik pasalnya Syahrini merupakan salah satu teman dekat dunia maya. Alhasil mencintai dengan gelap nyanyi berjuduk Inches ini, DMT alias teman-lakan-teman. Dalam unggahan ini, Rino Barak juga menyinggung mengenai aura gelap yang dirasakan. Pengakuannya ini seolah membahas mengenai ilmu hitam. Itu saya betul-betul merasakan bersama istri saya, kok kayaknya ada something is wrong, dan kayaknya itu gelap banget jelas Rino Barak. Sayangnya dalam unggahan ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut, namun tidak sedikit warganya yang semakin berspekulasi bila Syahrini memakai ilmu hitam. Beberapa waktu belakangan, kehidupan Syahrini seolah jadi dua bibir yang tiada habisnya. Selain masalah rumah tangga, ia juga diterpak isu berbagai isu miring yang mengenai kehidupan rumah tangganya. Mulai dari dugaan menjadi simpanan, pernah memiliki anak mengakai berangkawe hingga tudingan belakangan yang dimiliki merupakan hasil menyewak. Terima kasih telah menonton!